Pada kemana anak buahku, tiga sekali bos seperti aku ini, harus bawa mainan baru sendirian. Awas aja nanti kalau ketemu, akanku hajar mereka. Padahal mainan ini harus dikirim tepat waktu untuk di-review. Oh, tidak kuat nanjak, gaspol sekali lagi. Lewat sini biar gak ketauan boska. Aduh, malah ketemu boska di sini. Mau kemana kau? Eh bos, maaf tadi itu. Gak usah banyak alasan, cepat bawa mainan baru ini. Tapi bos, aku maukah? Diam, cepat bawa ini ya. Atau aku hajar kau? Iya bos, maaf. Tapi aku bawa tiga aja ya. Ayo cepat, kita harus tepat waktu. Tuan Afif pasti lagi nunggu. Gaspol. Bos tunggu aku, muatanku berat sekali. Waktunya unboxing pickup yang bisa buka pintu. Mau mainan gratis? Gampang. Kamu tinggal simak video ini dari awal sampai akhir. Nanti akan ada sesi kuis. Kenapa aku beli pickup sebanyak ini? Karena nantinya ini buat gantinya pika dan bokir. Dan nantinya untuk pika kita akan cap warna pink. Oke, langsung aja kita unboxing satu per satu. Oke, waktunya kita unboxing satu per satu. Oke, sekarang kita lihat packagingnya dulu nih teman-teman. Ada warna biru, ada warna merah, ada juga warna yang putih kayak gini. Coba teman-teman tebak warna apa yang ada di dalam box ini. Informasi tambahan nih teman-teman. Ini skalanya 1 banding 16. Semoga tebakan kalian benar. Coba kita buka warna apa ini. Wow, ternyata warna merah teman-teman. Dan dari pickup sebelumnya teman-teman. Yang ini bisa buka pintu dan bodinya lebih tebal. Coba lihat ya. Dalam satu box kira-kira isinya apa lagi nih teman-teman. Seperti biasa, satu box dapat sticker kayak gini. Kemudian dapat unitnya kayak gini. Terus dapat lagi kabel charge kayak gini. Terus dapat lagi obeng mini plus kayak gini. Dan satu lagi, dapat remote control. Mana nih remote controlnya. Nah, ini dia nih remote controlnya. 2,4 GHz ya frekuensinya. Aku mau cek dari baterainya teman-teman. Di sini memakai baterai A2 ya, totalnya ada 2. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk detailnya teman-teman. Lihat nih. Keren banget asli. Untuk warnanya lebih clean dari pickup sebelumnya. Lihatnya dari samping. Ngejering banget kan warnanya. Yang aku suka dari pickup yang sekarang ini adalah boxnya nih. Boxnya lebih cepet dari pickup sebelumnya. Sekarang kita lihat bagian sasisnya nih. Untuk bagian sasisnya juga lebih kokoh dari sebelumnya teman-teman. Aku mau bongkar bagian baterainya teman-teman. Tenaganya berapa ya, kita cek dulu. Nah, ini dia baterainya. 3,7 V 500 mAh. Lumayan kecil juga ya. Tapi lumayan nih. Bisa buat main 25 menitan. RC ini geraknya sudah lembut teman-teman. Dan dilengkapi dengan central steering. Pickup ini bisa buka pintu teman-teman. Wih, keren banget asli. Detailnya. Sekarang kita buka sebelah kanan teman-teman. Wih, detail steernya. Ada pedal gasnya. Pedal koplingnya. Ada tuas giginya. Bahkan ada dashboard dan detail speedometernya. Kalau kamu lihat aslinya, kamu juga pasti takjub teman-teman. Lihat nih, rangkanya aja tebal banget. Terus, untuk pickup yang terbaru ini, spionnya pakai karet teman-teman. Flexible dan anti patah. Untuk bagian bahannya, ini berbahan karet silikon teman-teman. Elastis dan pastinya anti-slip. Untuk bodi-bodinya kokoh nih. Untuk bagian belakang ini, boxnya bisa dibuka teman-teman. Lihat nih. Wuuu, cakepnya. Keren, parah asli. Pickup yang terbaru ini mempunyai suara mesin. Dengar nih. Tombol sudah on, waktunya kita tes suara mesin. Ini adalah tombol demo, jadi mobil bisa main sendiri. Beloknya tajam dan responsi. Oke, langsung aja waktunya kita uji coba teman-teman. RC pickup ini frekuensinya 2,4 GHz teman-teman. Jadi aman bentuk sinyal saat dimainkan bersama yang lain. Jarak sinyalnya kurang lebih 15 meteran. Saat jalan RC ini sangat lincah dan responsif. Lihat nih, jangkaunya sudah jauh pun sinyalnya masih bisa direspon. Sekarang aku mau bikin RC ini kelak-kelak nih teman-teman. Wuuu, masih enak banget nih. Dibanding dengan RC yang sebelumnya yang ini jauh lebih lincah teman-teman. Wuuu, asli agresif banget. Untuk harga Rp 150 ribuan, RC ini sangat worth it banget sih menurut aku. Menurut kamu RC ini keren ya teman-teman. Kalau keren, coba kasih nilai yang 1-10. Oke lanjut. Oke yang berikutnya kita bongkar mobil box yang warna putih teman-teman. Mobil kargo yang ini nantinya akan menjadi penghanti Bob. Aku keluarkan dulu ya dari packagingnya. Nanti kita akan lihat fisiknya seperti apa. Sekarang aku mau cek kelengkapannya teman-teman. Yang pertamanya ada stikernya. Kemudian ada kabel USB. Terus ada apa lagi nih? Nah ada obeng mini plus ya. Bob yang terbaru ini lebih kokoh. Bahan plastiknya lebih tebal. Mukanya lebih sipit. Sepionya elastis dari karet. Aku mau cek kelengkapan baterainya nih teman-teman. Oh ternyata ada ya teman-teman. Ini baterainya 3,7V 500mAh. Bob yang terbaru ini bisa buka pintu. Lihat detailnya. Kita buka satu lagi dari sebelah kanan. Lihat tuh. Keren kan? Aku mau tunjukin kalian box belakangnya. Dibanding Bob yang lama yang ini jauh lebih tebal bahannya. Sekarang kita tes jalan. Tuh, keren kan? Nantinya mobil kargo ini akan menjadi pengganti Bob. Ini kardusnya warna biru teman-teman. Tapi kita cek ya dalam isinya warna apa. Ternyata warna merah teman-teman. Lihat nih. Kalau yang sebelumnya model kargo. Yang ini model pick up. Aduh, susah banget sih dikeluarin ini. Boxnya kecil tapi isinya banyak banget. Makanya susah banget dikeluarin. Oke, dalam satu box pick up isinya apa aja sih? Penasaran nggak? Langsung aja kita cek ya. Dapat box kargo. Dapat stiker. Dapat remote control. Terus ada lagi nih. Dapat kabel USB. Dapat apa lagi nih? Ternyata dapat obeng mini plus. Terus ada lagi nih. Dapat unit terima donanya. Untuk baterainya ada di dalam sini. Bisa buka pintu kayak gini. Oke, kita pasang box kargo-nya satu persatu. Oke, semua boxnya sudah masuk. Sekarang kita akan uji coba. Pick up yang merah ini akan aku jadikan pika nantinya. Aku akan cat warna pink. Gimana? Sakti indah RC pick up generasi baru. Langsung aja kita unboxing pick up yang berikutnya nih. Hayo tebak. Kira-kira ini warnanya apa? Tebakan kalian salah. Ternyata ini warnanya biru. Nanti mobil ini akan kita cat warna pink. Aku mau keluarkan urut satu persatu kelengkapannya. Sekarang kita keluarkan prima donanya. Sekarang aku mau pasang box kargo-nya. Kita langsung tutup pintunya dan waktunya kita uji coba. Yang pick up warna biru ini nantinya juga akan kita cat warna pink. Kita akan jadikan ini sebagai pika. Gimana? Keren gak? Langsung yang berikutnya. Nah tebak nih. Yang ini warnanya apa? Ternyata warnanya putih. Pick up ini aku akan jadikan tari. Oke langsung kita cek kelengkapannya. Stiker aman. Cargo box masih aman. Remote control. Kabel USB. Kobang mini. Sekarang aku mau cek baterai casnya. Oke aman. Sekarang aku mau cek pintu-pintunya. Oke aman dan waktunya kita uji coba. Pick up ini nantinya akan menjadi tari. Teman-teman keempat mainan ini akan masuk ke proses pengecatan ya. Kita bongkar dulu kita pisah bodi dan sasisnya. Nanti akan kita cat adalah bodinya. Untuk box scary cargo merah ini akan kita cat warna hitam ya. Kenapa warna hitam? Karena ini akan kita jadikan sebagai pokir. Pokir yang terupgrade. Oke gak? Terus untuk yang warna merah ini rencana akan kita cat berwarna pink. Kenapa pick up yang warna merah ini kita cat warna pink? Karena nantinya ini akan kita jadikan sebagai pika. Pika yang terbaru. Untuk pick up yang warna biru ini kita juga akan cat warna pink teman-teman. Jadi nanti pikanya ada dua teman-teman buat cadangan. Untuk pick up yang model EVV ini rencana akan kita cat warna kuning. Nah setelah bodi semua dibongkar kita akan semprot dulu nih dengan epoxy. Fungsi epoxy sendiri sebagai penguat sebelum cat disemprot. Setelah semuanya kering kita akan masuk ke pengecatan. Pengecatan yang pertama ini yang warna pink teman-teman. Ini buat pika ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Siap dicemur. Yang berikutnya penyemprotan warna hitam doll. Pokir yang terbaru ini pasti lebih keren nih. Karena bisa buka pintu teman-teman. Yang berikutnya lagi yang warna kuning nih teman-teman. Dan nantinya ini akan kita jadikan sebagai keluarga besar Escava Toys. Untuk hasil setelah kering kayak gini teman-teman. Wow keren kan. Nggak nyangka kalau warnanya bakal cantik-cantik kayak gini teman-teman. Kalau udah kayak gini saatnya kita pasang nih ke sasisnya. Menurut penilaian kamu gimana ini dengan pika yang baru? Sekarang proses perakitan yang kuning dulu teman-teman. Kita pasang ya bautnya satu persatu. Kepalanya sampai ke bodi belakangnya. Ini sudah terpasang sampai sasisnya. Dan ini dia jadinya. Rapi banget ya. Cake banget asli. Tadinya warna putih terus sekarang jadi warna kuning kayak gini. Peleknya tadi ya silver sekarang jadi hitam doll. Sekarang proses perakitan pick up yang warna hitam. Yang ini jauh lebih detail teman-teman. Karena setiap pintunya itu ada lapisannya lagi. Untuk bagian cupnya juga sama teman-teman. Ada lapisan dalamnya jadi lebih detail lagi. Untuk bagian boxnya tebal dan kokoh teman-teman. Untuk bagian bodi sudah disatukan dengan sasisnya. Boki yang terbaru siap dipasang stiker. Dan sekarang tinggal perakitan pika teman-teman. Yang sangat sulit itu memasang bagian gabinya. Karena salah sedikit pasti akan bongkar semuanya. Tinggal pemasangan dari bodi ke sasis teman-teman. Dan setelah terpasang semua hasilnya akan seperti ini teman-teman. Hasil catnya sempurna, merata, dan keren banget pastinya. Gimana menurut kamu? Pick up kuning sudah oke nih. Pikanya juga oke. Pika satu lagi sudah oke. Dan bokir juga sudah oke. Dan sekarang waktunya pemasangan pita nih. Kita akan pasang di pika. Karena pika gak ada pilarnya, akhirnya aku lubangi pakai solder. Solder ini panas banget teman-teman. Aku panaskan sampai 80 derajat. Lihat tuh. Sekali tuh suka aja langsung meleleh. Satu lubang sudah oke. Sekarang kita bikin lubang yang berikutnya ya. Lubang yang satu ini nantinya akan jadi pengikat teman-teman. Karena tujuannya agar benang tidak kelihatan. Langsung aja kita lanjut untuk proses penjahitan. Untuk benangnya sendiri aku pakai benang pancing teman-teman. Agar warnanya putih jadi gak kelihatan. Untuk menjahit pika ini butuh tingkat ketelitian yang tinggi teman-teman. Aduh ketusuknya teman-teman. Aduh sakit banget nih. Aduh. Teman-teman kalau main yang jarum harus hati-hati ya. Biar gak kaitan tangan aku ini. Dan ini dia hasilnya. Pika setelah dicat. Keren kan? Asli. Jadinya elegan banget. Apalagi setelah dipasang stiker teman-teman. Untuk bokir tampilannya juga gak kealak keren teman-teman. Aroma miskinnya si bokir juga masih kental teman-teman. Tapi yang ini lebih berbobo dan lebih padat. Kalau yang pickup pening ini belum aku kasih nama teman-teman. Kira-kira namanya siapa ya? Karena ini nantinya akan jadi keluarga besar Rescava Toys. Nah teman-teman gimana dengan review singkat kali ini? Semoga kamu suka ya. Kalau kamu suka jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga follow akun-akun yang lainnya ya. Kira-kira minggu depan kita bahas tentang apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya buat kamu yang memayang gratis gampang banget nih. Kamu tulis di kolom komentar nama kamu dan kota kamu tinggal. Lalu kamu tunggu pengumumannya di akhir bulan ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.